Intro Pengertian Ketidakpastian Ketidakpastian adalah parameter yang berhubungan dengan hasil suatu pengujian yang memberikan gambaran penyebaran dari nilai pengujian. Ketidakpastian pengukuran merupakan nilai ketidakpastian yang diperoleh dari pengukuran suatu bahan atau material dengan menggunakan peralatan dan instrumen yang terkalibrasi. Sehingga nilai ketidakpastian yang diperoleh merupakan nilai ketidakpastian gabungan dari setiap langkah atau proses pengukuran. Biasanya ketidakpastian ditulis dalam bentuk seperti berikut, yaitu nilai dilaporkan 2,15 kurang lebih 0,024 mg per liter, yang dimana 2,15 adalah nilai rata-rata yang dilaporkan, sedangkan 0,024 adalah nilai ketidakpastian yang diperoleh. Menentukan ketidakpastian pengukuran terdapat 2 tipe yang sering digunakan dan dijumpai, yaitu ketidakpastian tipe A dan ketidakpastian tipe B. Masing-masing ketidakpastian tersebut akan dibahas pada bagian selanjutnya. Ketidakpastian tipe A Ketidakpastian tipe A merupakan sumber ketidakpastian yang berasal dari penentuan dengan metode statistik. Penentuan secara statistik tersebut dilakukan dengan cara X tipe A sama dengan standar deviasi per akar dari N. Standar deviasi yang dimaksud adalah nilai simpang baku yang diperoleh dari hasil pengulangan sampel pada penentuan satu analit menggunakan metode yang terverifikasi atau tervalidasi. Sedangkan N adalah pengulangan yang dilakukan pada waktu yang sama atau berbeda, namun dalam hal ini biasanya dilakukan pada waktu yang bersamaan, analis yang sama, metode yang sama, dan waktu yang berdekatan. Ketidakpastian tipe B Ketidakpastian tipe B merupakan ketidakpastian yang berasal dari informasi ilmiah seperti sertifikat kalibrasi alat ataupun jumlah ilmiah. Ketidakpastian tipe B dapat diaksesikan sebagai berikut UTIPA sama dengan ketidakpastian dari informasi. Maksud dari ketidakpastian dari informasi adalah nilai ketidakpastian yang diperoleh sertifikat kalibrasi atau informasi ilmiah lainnya. Sedangkan K adalah faktor cangkupan, ada pun nilai faktor cangkupan biasanya ditentukan langsung dari informasi tersebut dan ada juga yang tidak. Jika tidak dicantumkan biasanya nilai K adalah dua prosedur menentukan evaluasi ketidakpastian yang ukuran secara umum, prosedur penentukan ketidakpastian yang ukuran dilakukan pada tiga tahapan utama yaitu Satu, menentukan spesifikasi kuantitas yang diukur dengan persamaan atau rumus. Pada tahap ini, biasanya rumus yang diperoleh berasal dari referensi metode yang digunakan atau jika menggunakan pengimbangan metode disebut dengan metode inhoset atau inhoset medhood. Persamaan yang digunakan meliputi kadar atau konsentrasi yang dihasilkan dari instrumen analisis, faktor pengenceran, dan faktor konversi jika ada. Rumus atau persamaan tersebut juga digunakan untuk menghitung kadar atau konsentrasi analit yang dilakukan sehari-hari di laboratorium. Mengidentifikasi sumber ketidakpastian Proses identifikasi dilakukan dengan menjabarkan sumber-sumber ketidakpastian untuk menganalisis suatu analit pada sampel terdentu menggunakan metode penyujian yang dipilih. Sumber ketidakpastian biasanya berasal dari semua kegiatan yang dilakukan, peralatan yang digunakan, analis yang menggerakan, instrumen analisis yang digunakan, kondisi akomodasi dan lingkungan, bahan kimia atau standar yang digunakan hingga faktor eksternal, lainnya seperti proses pengambilan sampel. Masing-masing sumber ketidakpastian yang telah teridentifikasi dijabarkan ke dalam bentuk diagram sebab akibat yang biasanya disebut sebagai diagram piece bone. Menghitung masing-masing sumber ketidakpastian menjadi ketidakpastian baku. Dalam menghitung nilai ketidakpastian baku, hal yang utama adalah menghitung ketidakpastian yang sesuai dengan tipe masing-masing. Ketidakpastian yang telah dibahas di atas, pastikan dalam menentukan ketidakpastian tidak salah, dalam menaksirkan mana yang tipe A dan B, karena akan berpengaruh pada nilai ketidakpastian yang diperluas. Pelaporan Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran Pada ISO 17025 banding 2017 yaitu versi terbaru, ketidakpastian pengukuran ini harus dievaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menerapkan nilai ketidakpastian pengukuran pada proses pengujian harian. Evaluasi ketidakpastian pengukuran dilakukan dengan dua cara yaitu 1. Membandingkan nilai tengah dengan nilai ketidakpastian Nilai tengah adalah nilai yang diperoleh dari hasil rata-rata pengujian suatu sampel pada analit parameter tertentu. Sedangkan nilai ketidakpastian berasal dari hasil analisa secara statistik. Menurut beberapa asesor dan para praktisi, perbandingan antara nilai tengah dan nilai ketidakpastian dapat ditentukan dengan rumus berikut. EP sama dengan nilai ketidakpastian per rata-rata analit x 100% Dimana EP adalah evaluasi Nilai EP dikatakan memuaskan jika memiliki nilai kecil 5% Artinya nilai ketidakpastian tidak boleh lebih besar 5% Dari nilai rata-rata, sudah paham bukan salah satu untuk menentukan evaluasi ketidakpastian pengukuran Membandingkan nilai ketidakpastian dengan 2 atau 3 CV Horwitz Cara melakukan evaluasi ketidakpastian pengukuran selanjutnya adalah dengan membandingkan nilai ketidakpastian dengan 2 atau 3 CV Horwitz Mengapa dapat dibandingkan dengan CV Horwitz? Alasannya telah saya sebutkan sebelumnya Bahwa beberapa praktisi telah disepakati bahwa nilai ketidakpastian merupakan nilai biasa atau standar deviasi yang lebih kompleks Dimana ditentukan berdasarkan beberapa sumber ketidakpastian Evaluasi nilai ketidakpastian pengukuran dinyatakan memuaskan bila nilai ketidakpastian lebih kecil dari 2 atau 3 CV Horwitz Terima kasih telah menonton!